Halo, aku Fina Veronica disini aku mau ngasih tau kalian tentang komunitas pecinta otomotif komunitas pecinta otomotif itu sebenarnya apa sih? nah, di komunitas ini kita dikasih tau tentang informasi mengenai dunia otomotif tentunya dan kita juga dikasih tips dan trik mengenai otomotif, jadi kita tuh lebih ngerti tentang otomotif jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe komunitas pecinta otomotif dan jangan lupa nyalain lonceng welcome back to my channel komunitas pecinta otomotif kembali lagi bersama Gisal dari tim kru komentas pecinta otomotif kali ini kita akan review ulas modifikasi yang nyeleng tapi unik karena apa? disini dia menggunakan teknik putir untuk modifikasi daya hasil DC1000 ini kepunyaannya bapak ini dari AJK dari kebumen di jet kebumen kalau gak salah ini detarnya ini memang masih pro-con progress disini ada metodenya menggunakan tempul ya nanti kita bakal ngobrol sama beliau yang punya ini contohnya ini pembuatan detail awalnya di jet sewu kalau bahasa di Jawa itu kan di jet seribu ini juga mungkin temanya ini kalau gak salah mungkin akan ukiran yang konsepnya Jawa Jawa total nih ini kayak ini mungkin kalau saya ngomong miripnya sama skitlet ya tapi disini mungkin beliau apa di pola pemikirannya dia pengen bikin kayak pewayangan toko pewayangan jadi detarnya ini gak cuma ini tapi sambung juga banyak nanti kita bakal lihat kita ulik juga gimana sih prosesnya terus ide awalnya dari mana ikutin terus buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu sekarang di klik tombol loncengnya juga jangan lupa supaya kalian gak ketinggalan berita dari kita ini kita lagi bareng sama Pak Kayangan ini beliau Pak Kayangan ini ini owner dari hijet owner Indonesia hijet kebumen ya Pak Haka dari Haka ini ini penasaran nih Pak Anissa ini Pak ini ada konsep baru untuk modifikasi di Indonesia nih konsepnya gambar ukir tapi pakai medianya dia pakai mobil biasanya kan dia medianya kan pakai kayu ya entah itu kayu entah itu mungkin kanvas ya ini medianya ini mobil nih ini kreatifitasnya tinggi banget nih ini beliau memang dari dulu terkenalnya di dunia seni ini dia konsep mobil detail ini ini konsepnya apa Pak kalau boleh tahu Pak Pak Kayangan ini konsepnya urban lockdown urban lockdown jadi kemarin karena lockdown dia gak ada kesibukan karena kesibukan yang beliau itu sebenarnya di entertainment cobatal yang membawa berkas jadi kita dapat konten nih ini dari kecerdasannya beliau keunturannya beliau kelatinannya beliau beliau bisa bikin konsep detail yang seperti ini ini ada tulisan di JCU terus ini apa ini Pak ini gambar apa kalau boleh tahu ini penasaran saya ini kalau diberi judul ini judulnya gambar korep 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 ini gambar korep ini berdasarkan ini dari awal karena ini hijet warisan dari beliau dari beliau 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 mbah cimpling mbah cimpling saya diwarisi hijet PPL waktu itu saya beri nama korep jadi ini namanya korep berhubung sudah burak-barek tidak karu-karuan dan dialah kena lockdown akhirnya saya terinpirasi untuk bulet gawean akhirnya jadilah seperti ini ini kalau ditanya judulnya apa tanpa ada judul judulnya belum ada judul tapi disini teman-teman boleh dilihat ya disini gak cuma gambar detailnya ini nanti kita kasih detail totalnya ini juga di pintu juga ada ini mungkin cenderung ke kejawa-jawaan ya kayak tokoh kewayangan yang mungkin nanti dari beliau Pak Kayangan yang akan menjelaskan nih ini gambarnya tentang apa nih apa filosofinya apa nih kok ditaruh di pintu depan sebelah kiri ini rambutnya gondrong pakai ketua apa ikat ini kalau gak salah menggambarkan belionya nih bisa ditek ya ini orangnya juga gondrong pakai ikat rambut nih gimana nih Pak konsepnya untuk yang sebetulnya dari konsep yang ada ini memang sesuai dengan hati norani saya saya jiwanya ini seperti Petruk saya bisa disebut karena dari orangnya tinggi dilala-lala lambutnya seneng kunciran semua tema yang ada di sini ini gambarnya Petruk Petruk sebetulnya Petruk sebetulnya tapi karena orum tadi jadi belum ada nama hari besok ini masih on progress berapa persen ini Pak 40 atau 30% ini baru ya kalau di prosentase dari total total jadi ini masih 35% 35% jadi ikutin terus jangan lupa klik tombol subscribe tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan berita hijet kebumen apalagi untuk hijet kebumen di kebumen sendiri kalau nggak salah on-onnya sudah banyak sudah banyak sebetulnya kami mengikut pada HOI hijet kebumen Indonesia yang sementara anggota sekitar 21 tapi ya biasa yang hati banyak beberapa ini ini teguran buat teman-teman hijet kebumen ini dari harus kamu reject Indonesia Raya dapat salam juga dari video Anu sudah kangen nggak pernah touring ini nggak pernah ngobtar di lalak acara semua gagal ya progres terdepan mau ke Malang ke temannya H55 tapi gagal juga ini curhatan beliau nih karena sudah rindu ke obtar sudah kangen oke pak ini untuk keukiran oke lah teman-teman ini bisa dilihat secara detail di samping sebelah kiri sebelah kirinya ini juga ada ukiran juga di sini ini kalau nggak salah ada bentuk gambar gitar nungkung yang bertulis kaya ngang ini menggambarkan beliau yang memang sebutannya dan panggilannya ini Pak Kayangan ini belum-belum mau sebut nama mungkin beliau masih dikit malu-malu ya banyak kenangan di masa itu nama udara itu nama udara oke disini ada yang unik teman-teman selain detailing konsep dari bodi eksterior ternyata interiornya juga sudah ada editing atau modifikasi di modifikasi ini ternyata kita bisa lihat kayak break lading ini digunakan kayu palet ya pak ya kayu palet atau kayu apa ini kayu palet kebetulan ini konsep tidak terprogress tapi ini hanya kalau tembung di tempat saya itu nutur nutur barang bekas kita manfaatkan menjadi penutup dinding ini nah teman-teman ini dia nih ini konsep kreativitas jadi gak selamanya barang bekas itu gak bermanfaat ini selamat kayu seperti ini kalau kita bisa memanfaatkan ternyata bisa detail jadi bagus seperti ini ya ini menurut saya rapih pekerjaannya rapih cuma mungkin tinggal sedikit detail pewarnaan aja nanti mungkin di blister atau apa dia tampilannya akan lebih keren cuma ini yang yang belum cocok ini mas saya baut ini salah saya baut-baut ini kepengen menggunakan baut yang baut tanem baut ini gak muncul keluar berarti akan lebih detail rapih lagi ya pak ya nanti ketepannya tapi karena karena ya ide pertama dan adanya hanya baut ini pemanfaatan barang yang ada oke ini banyak banget konsep kesenian yang ada disini dan pemanfaatan barang limbah nih teman-teman jadi buat teman-teman yang punya kendaraan yang punya barang bekas banyak di rumah mungkin bisa dimanfaatkan seperti ini nih ini contohnya dempul aja nih bisa jadi dari seni yang kualitasnya tinggi nih kalau orang tanpa seni juga akan sulit bikin seperti ini kita kalau lihat modifikasi di luar sana banyak banget yang modifikasi dia jadi Lamborghini lah atau apa tapi modifikasi yang seperti ini yang benar-benar kreatifitas menurut saya ini kreatifitas dan klaten kalau orang gak klaten gak mungkin nih bikin seperti ini walaupun mereka yang bikin Lamborghini atau apa juga sama klatenya bisa dilihat detailingnya seperti ini kalau boleh tahun tahun berapa pak mobil ini ini tahun 84 84 sama saya tua ini sama saya karuseri PPL sementara di jet untuk karuseri tertinggi memang PPL jadi saya pengen bangun tapi yang tidak bersarat ya kalau ada kurangnya saya mohon maaf karena apa saya bukan tukang jet bukan muka sebul saya hanya tukang ngamen tapi kebetulan lagi gak ngamen ya wis kutuk-kutuk tangan kesenianya ditaruh di mobil biasanya dia gini mainnya jari bentuk ekspresi ini adalah logo dari adu kegiatan saya sebetulnya penggambaran entertainmentnya bapak ya sebetulnya ini hanya logo niatnya mau buat logo tapi saya curahkan hanya dengan dengan jembul disini kalau tukuk emblem seperti ini kayaknya gak ada yang jual jadi gak WDW beli ya beli nah ini kita ikut ke belakang yuk boleh dilihat ini ada hijab seribu ke bumen ini komunitasnya beliau bapak kayangan dan disini ada beberapa detailing yang saya masih penasaran dan pengen tau nih ini detailingnya ada angka 007 cuma ini mungkin ada kayak angka romari konsep fontnya fontnya agak di detailing dimodifikasi sedemikian rupa bentuknya seperti ini nah ini yang pertama saya pengen tanya yang ini pak ini logo apa ini kalau boleh tau ini sebetulnya ini huruf H ini huruf K jadi HK 007 ini nah ini 007 memang nomor nomor anggota saya di HK itu 007 nomor langsung ya berarti nomor keanggotaan anggota saya nah mengapa seorang konsep begini ini biar seperti huruf Jepang maksudnya kan bermacam dadak mikir kalau ngomong orang seni kita harus punya daya pikir teratnya tinggi kalau seperti ini jelas tulisannya hijet kebumen kalau ini kan mikir kayak tulisan apa ini saya kasih detail sedikit teman-teman beliau ini berasal dari kebumen makanya logatnya pak saya pun kebumen ya jadi logatnya pak kita ada di sini jadi jangan kaget apalagi buat teman-teman di kebumen kalau gak surgef kebangetan makanya surgef sama klik tombol loncengnya nanti untuk video-video yang lain untuk konsep modifikasi di klik di atas sini ya nanti akan kita munculkan terus detailing-detailing untuk 4, 2, 4, 3 sampai detailing nanti selesai kita bakal subuhkan di komunitas cinta otomotif oke kita lanjut nih ini masih ada gambar satu nih yang mungkin baru setengah jalan kita bisa lihat ini di belakang ini ini ada gambar entah apa ini mungkin nanti akan dijelaskan sama beliau pak Kayangan tanya gambar ini ini rencana konsepnya ini gambar bendera ini tiang ini bendera tapi benderanya bukan bendera merah putih nanti konsepnya ini adalah bendera kuning bendera kuning yang artinya apa nanti disini ada tulisan nyerah kenapa itu pak kalau boleh tahu kenapa itu ada konsep seperti itu artinya saya udah nyerah kena lockdown gak punya tanggapan gak ada kegiatan akhirnya cuma gawe ini ya itu sebuah konsep yang dia dapet saat lockdown kemarin jadi mau seperti apapun sebenarnya corona membawa berkah pasti ada hikmah dibalik musibah jadi teman-teman yang di luaran sana mungkin terkena corona mau gak cepat sembuh terus teman-teman yang di dunia pekerjaannya mungkin kena THK atau kenapa kami doakan semoga bisa dapat pekerjaan amin bisa terkaya yang bapak kayangan ini di bergelut di dunia entertainment semoga dengan new normal ini nanti orang nikah orang sunatan orang hajatan tidak tidak tenggelam aturan apapun lagi bisa tapi tetap patuhi aturan kesehatan jangan lupa kita pakai protokolnya kita patuhi insya Allah kita bakal sehat Indonesia kembali normal amin oke mungkin cukup kekian dari kita komitasi komotif bisa nanti kita tag lagi oh iya ini masih saya lupa ini masih ada satu nih ini ada satu nih oke kita tunda dulu ya closingnya ya ini masih ada satu nih ini nanti kalau gak di review nih saya dimarin Pak Kayangan nah ini gambarnya konsepnya apa nih Pak masih seperti awal yang tadi saya sampaikan semua konsep ini adalah petrog karena saya memang senang dengan jiwa jiwa petrog mungkin karena pas dengan kondisi badan saya yang tinggi tapi jiwanya itu tetap rendah diri tapi saya enggak dulu ada segitu tapi dari detailing yang paling paling banyak ya dari banyak detailing ini saya suka nih sama konsep gambar ini ini karena ini hampir kalau boleh dibilang sama gambar yang banyak beredar di internet banyak gambar di luaran sana ini yang paling mirip nih kalau dia beliau ini ngomong petrog ya ini yang paling mirip ini konsepnya dan kalau kita boleh mungkin kamera bisa dilihat setelah lihat gambar ini kita lihat ke gambarnya Pak Kayangan itu agak sedikit mirip ya nah ini dia sedikit saru itu oke teman-teman ya inilah kebersamaan kita dengan beliau Pak Kayangan terima kasih banget Pak untuk konser hari ini ya semoga setelah ini tanggapannya lancar ya amin tidak ada lagi yang namanya Corona Corona minggat pergi ke sana dari dunia ini nah kita bisa kembali normal oke ikuti terus kita jangan lupa untuk subscribe like share see you bye bye I was a long long way selamat menikmati 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 selamat menikmati